Terima kasih Ibu Dr. Kurnia Eka Sari, luar biasa ini tadi. Saya tadi juga banyak mencatat meskipun hanya tiga kata kunci yang tadi disampaikan ya, bu ngerti, ngerasa, dan ngelakoni. Tapi penjabarannya luar biasa. Nah, tapi saya juga penasaran ini seperti Bapak-Ibu yang sudah mulai menulis di kolom JAK. Pak Syahvil, Pak Syahvil mau langsung bertanya langsung kepada Ibu Kurnia atau saya bacakan? Bacakan aja, Pak. Bacakan, J. 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 Baik. Begini Ibu Kurnia, Assalamualaikum, saya Bapak. Mohon izin bertanya, mungkinkah semua pemikiran seseorang bisa dijadikan dasar atau basis sebagai metodologi penelitian? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah ada secara-secara tertentu untuk dijadikan dasar atau basis penelitian metodologi? Ada apa, Bu? Monggo, Bu. Ini akan saya jawab berdasarkan pengalaman saya, Pak. Jadi mudah-mudahan bisa memenuhi atau memuaskan penjenengan seperti itu. Yang pertama-tama, seperti saya bilang dari awal, bahwa kita harus memiliki dasar pengetahuan tentang metodologi terlebih dahulu, Pak. Jadi kita harus memiliki berbagai macam teori tentang metodologi. Mohon maaf, ini ada yang menggoda saya di sini. Mohon maaf sebentar, saya tertawa. Jadi di sini harus paham dulu di sini, pada dasar-dasar teori metodologi penelitian itu apa saja. Jadi seperti yang dulu saya pelajari, di situ saya belajar tentang teori kritis, tentang teori apa saja, agak lupa ada empat. Kemudian fenomenologi, dekonstruksi, semua saya pelajari, Pak. Kemudian setelah saya mau menggunakan fenomenologi, ternyata kalau fenomenologi saja kok kurang. Kemudian akhirnya pada satu titik, oh iya, sebetulnya kita bisa membuat metodologi sendiri. Tetapi kita harus tahu dulu, apa yang mau kita teliti, apa yang mau kita tulis, dan kira-kira nanti metode kita itu apa. Karena sebetulnya, kalau misalnya di sini itu, apa namanya, saya menggunakan ngerti ngerosong lakoni, ngerti itu sebetulnya kan semacam kita menggali dulu, pengetahuan itu tadi ya. Jadi pengetahuan-pengetahuan itu kita harus paham dulu pengetahuan itu. Kemudian yang berikutnya, ngerosong, itu adalah sebetulnya kita melakukan dekonstruksi di sini. Jadi, apa ya, semacam kayak kalau misalnya kita sudah paham tentang latar belakang dari berbagai metodologi tersebut, kita ambil salah satunya, kemudian kita beri nama sendiri, seperti itulah, Pak. Jadi kalau kayak dekonstruksi, itu, atau the others, itu kan, itu di dalam penelitian saya ini, itu adalah ngerosong itu tadi, Pak. Kenapa? Karena di sini saya sedang mencari sesuatu yang lain, seperti itu. Nah, untuk bisa mencari sesuatu yang lain itu, kita kan harus merasakan, oh, apa yang belum ada di dalam penelitian ini. Jadi, seperti itu. Jadi, syaratnya adalah kita harus paham dulu semua metode penelitian kualitatif, kalau penelitian ini kualitatif, Pak ya. Semua metode penelitian kualitatif, kemudian mana yang akan kita pilih. Nah, pemikiran orang mana yang mau kita pakai? Nah, itu biasanya berkaitan dengan ini, Pak. Dengan, pada saat ini, dasar teori mana yang kita gunakan, ya. Jadi, misalnya, seperti saya menggunakan, apa, basic pemikirannya G.H. Remantoro sebagai dasar pemikiran tulisan saya. Kemudian orang lain menggunakan, apa namanya, Trihita Kirana, ya, misalnya itu, ya. Ya, itu kan ada yang di balik itu. Nah, step-stepnya itu nanti, yang ada di Trihita Kirana itu, dia bisa gunakan untuk metode penelitian, sepanjang dia bisa menjelaskan setiap tahapannya itu, sama dengan, atau relevan dengan teori-teori yang sudah ada di dalam metode penelitian, seperti itu. Jadi, tidak asal-asalan, tidak ngawur. Harus punya basic pemikiran terlebih dahulu. Seperti itu, Pak. Pak Syahrin, barangkali ada sanggahan atau apa? Munggu, silahkan. Munggu, Pak Syahrin, barangkali ada yang masih mengganjal. Gini, gini, Ibu. Sedikit, ya. Kalau Pak Kehajar Dewantoro itu kan terkenal, gitu kan ya. Jadi, pemikiran-pemikirannya itu mungkin sudah menasional atau sudah paslah metode penelitian Nusantara, gitu kan ya. Nah, ini yang saya tanyakan, apakah semua pemikiran seseorang, mungkin di sebuah kampung atau di sebuah daerah, itu bisa dijadikan dasar. Dan dasar itu, syaratnya itu seperti apa? Kalau pemikiran Kehajar Dewantoro, tokoh-tokoh nasional yang lain, kemungkinan sudah tidak dilakukan lagi. Itu penguatnya apa, kira-kira nanti kalau seandainya pemikiran-pemikiran di orang-orang daerah. Kan banyak kan ya, Bu. Di Madura saja ada namanya pote tolang, pote mata. Saya orang Madura juga turang ini, Bu. Pupak-pupuk kururato, gitu. Istilahnya ada di Madura, gitu kan ya. Mungkin ada syarat-syarat tertentu yang dijadikan acuan. Sehingga basis untuk dijadikan metodologi penelitian itu pas, gitu. Ya, Pak. Jadi, kalau menurut saya, ini dalam pandangan saya, segala sesuatunya itu harus ada bukti hitam di atas putih, gitu, Pak. Atau mungkin kalau misalnya nggak apa-apa lah, seperti itu ya. Itu kalau misalnya kayak Bapak tadi, ya. Bapak putih tulang apa itu tadi, ya? Pote tolang, pote mata. Ada pupak-pupuk kururato. Dalam artian begini, Bu. Orang Madura begitu. Itu orang Madura pupak-pupuk kururato. Pupak-pupuk itu dia taatnya kepada Bapak dan Ibu luar biasa. Setelah itu kepada guru. Setelah guru, kepada rato. Rato ini istilahnya kepemerintahan. Kalau saat sekarang. Kalau nggak ada raja sekarang. Sehingga ketaatan orang Madura, pupak-pupuk kururato ini, tidak bisa dielakkan atau tidak bisa diganggu dengan apapun. Jadi ketika sudah Bapak bilang, ah ya harus ikut orang anak, istilahnya. Ketika guru bilang, berhenti, berhenti. Istilahnya, Bu. Ya, Pak. Apa namanya? Kalau menurut saya, tidak semua ya, Pak. Tidak semua pemikiran itu bisa digunakan untuk metodologi penelitian. Kenapa? Karena metodologi penelitian itu kan merupakan suatu, apa namanya, suatu konsep teoretik yang terdiri dari bermacam-macam metode, baik yang dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kemudian yang akan nanti kita gunakan sebagai teknik-teknik untuk metode penelitian kita. Jadi kita harus faham dulu. Faham itu maksudnya faham apa? Kalau misalnya Bapak mau menggunakan itu tadi, misalnya contohnya itu tadi, itu tadi nanti kita harus mengkaitkan dulu. Mengkaitkan itu gimana? Ini cocoknya, apa namanya, kalau misalnya, kalau saya kurang faham itu tadi, jadi kalau misalnya seperti ini saja contohnya gampang saya, kalau misalnya tadi saya menggunakan ngerti ngerosong lakoni, ngerti ngerosong lakoni, ngerti itu artinya di dalam metode penelitian, itu kita harus faham tentang segala sesuatu, pengetahuan seperti itu. Pengetahuan apa? Pengetahuan tentang metode penelitian. Jadi ketika Bapak mau menggunakan suatu metode penelitian, Bapak harus faham dulu, metode-metode apa saja yang ada di dalam, yang diizinkan untuk melakukan penelitian. Kalau di sini, kebetulan karena di sini pembahasannya tentang Gajar Dewantoro otomatis, ini adalah metode penelitian kualitatif. Jadi di sini kita harus mengerti, memahami dulu berbagai macam metode penelitian kualitatif. Nanti kita akan sambungkan dengan pemikiran yang akan kita ambil. Jadi misalnya, apalagi yang selain, contohnya tadi misalnya begini, nonton, nonton, niru, nonton, niteni, niru, nambah, misalnya gitu. Jadi dari nonton ini, saya bisa lakukan seperti ini. Nah nonton itu apa kalau di dalam penelitian misalnya ini? Yang kita berarti kan kita ngamati. Siapa yang diamati? Yang diamati adalah respondennya, atau apa yang akan kita, sesuatu hal yang akan kita teliti. Kemudian yang kemudian kita niteni. Nah dari situ kan kita bisa teliti ini Pak. Ini pun bisa kita lakukan ketika kita tidak melakukan penelitian kualitatif. Contohnya gini, ketika kita mengampati data-data perusahaan efek misalnya, itu kan kita nonton sebetulnya. Kita nonton. Nonton apa? Kita nonton data-datanya perusahaan efek itu. Kemudian kita niteni di sini. Niteni itu apa? Misalnya di sini kita melakukan penelitiannya itu, kita niteni. Oh perusahaan ini itu melaporkan standar CRI nomor sekian. Perusahaan ini tidak. Kita bikin tabulasi gitu kan. Akhirnya kita niteni. Oh akhirnya ternyata perusahaan yang melaporkan paling banyak adalah perusahaan ini. Perusahaan yang tidak ini. Terus akhirnya kita tiru. Tiru untuk apa? Bisa untuk perusahaan yang sama, perusahaan yang lain, atau untuk penelitian kita yang selesai berikutnya. Untuk nambah. Nambah ini kalau kita membutuhkan metode yang lain, bisa kita tambahkan. Seperti itu. Jadi kita harus bisa menarik benang merahnya dulu. Ini nanti untuk apa? Kemudian pemikirannya siapa yang kita gunakan itu. Seperti itu Bapak. Mudah-mudahan membantu. Berarti memang tidak semua tokoh ya Bu ya yang bisa menjadi acuan kita. Jadi memang harus relevan dengan teori-teori. Iya. Harus relevan dengan teori. Kalau enggak nanti mau kita sambungkan, dukungkan segala sesuatu harus ada dukungan teorinya. Karena kalau enggak nanti dikira kita enggak harus enaknya sendiri. Padahal lebih nanti susu-susunya nanti kelihatan ya Bu ya. Tapi gini Bu, kalau kita kaitkan dengan teori-teori lagi. Maaf Pak, Saril, kita beri kesempatan dulu ya. Untuk yang lain nanti. Enggak-enggak-enggak-enggak. Kita bisa bahas lagi, enggak kan sih? Makasih Pak, Saril. Untuk yang juga. Sepertinya Pak Saril masih penasaran Bu Gunia. Ya, boleh nanti Bu Ayu. Yang kedua ini kakak saya ini. Mbak Anita Kretina. Mbak Anita, kursa dibacakan atau langsung berinteraksi dengan Ibu Gunia? Ya, bagus, Nur. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bacanya aja, Mbak Anita. Dibacakan aja dulu nanti. Dibacakan dulu. Mbak Anita, pertanyaannya. Assalamualaikum, saya Anita. Ijin bertanya. Metodologi ini digunakan untuk merekonstruksi nilai apa, Bu Gunia? Adakah alasan atas penggunaan pilihan terhadap metode tertentu? Kalau boleh tahu, saat itu Ibu sedang melakukan penelitian yang fokus pada persoalan apa? Langsung berondong ini ya, ada empat. Apakah metode ini khusus tentang persoalan pendidikan, mengingat pemikiran tokohnya sangat terkenal di bidang pendidikan? Jadi, monggo, Bu Gunia. Jadi, begini, Bu Anita. Terima kasih atas pertanyaannya. Salam kenal ya. Pertama-tama, apakah metodologi ini digunakan untuk merekonstruksi nilai apa? Jadi, ketika metode ini dulu saya puas, itu saya gunakan untuk merekonstruksi pendidikan akutansi di pendidikan tinggi vokasi. Kenapa pendidikan tinggi vokasi? Karena pendidikan tinggi vokasi itu jarang dilihat mata. Jadi, dipandang sebelah mata begitu, Bu, jadi kasihan. Jadi, intinya seperti itu. Kemudian, adakah alasan atas penggunaan, atas pilihan terhadap metode tertentu? Maksudnya ini, maksudnya bagaimana ya, Bu, kalau yang ini? Apakah, adakah alasan atas penggunaan, atas pilihan terhadap metode tertentu? Yang jelas itu, Bu, ketika kita memilih metode tertentu, itu harus cocok dengan apa yang kita teliti. Kalau misalnya, Bu, mau melakukan metode dengan menggunakan dekonstruksi Derrida, misalnya. Itu kan namanya dekonstruksi Derrida. Sebetulnya kita bisa menggunakan nama lain, Bu. Bukan Derrida, tapi siapa yang berkaitan dengan, yang membuat derrida dikonstruksi kan banyak. Jadi, seperti itu. Jadi, harus disesuaikan dengan kondisi penelitian kita. Itu yang paling penting. Karena kalau tidak sesuai, nanti tidak jadi tepat, Bu. Jadi, alat itu harus tepat supaya hasilnya juga benar. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, kalau boleh tahu saat itu sedang melakukan penelitian kukus pada persoalan apa? Itu tadi, saya ingin merekonstruksi pendidikan akutansi, diberikan tinggi vokasi. Yang kalau kita bicara tentang pendidikan tinggi vokasi, fokus utamanya anak-anak ekskola di vokasi itu kan pada praktek. Jadi, karena praktek, jadi saya nyari ilai apa sih yang anak-anak itu tidak kurang di pendidikan tinggi vokasi itu. Karena saya menggunakan teorinya G.J. Dewan Toro, ngerti ngerosong lakoni, maka yang kurang itu ngerosongnya ini tadi. Jadi, ngerti ngerosong lakoni ini selain saya gunakan sebagai metodologi, saya gunakan juga sebagai basis pembuatan konstruksi daripada pendidikan akutansi. Jadi, dalam satu penelitian itu bisa digunakan mulai awal sampai akhir. Dari latar belakang sampai temuan. Karena sepanjang kita bisa menjelaskan. Sepanjang kita menjelaskan dan mengaitkan dengan teori yang terdahulu dan pengetahuan yang ada saat ini. Kemudian, yang berikutnya, apakah metode ini khusus tentang persoalan pendidikan? Sebetulnya, metode ini tidak hanya digunakan di dalam metode pendidikan, itu bisa digunakan di dalam yang lain misalnya seperti itu. Jadi, cuman kalau misalnya yang paling sulit itu kan yang lakoni. Kita harus lakoni itu artinya menerapkan. Jadi, di sini harus ada semacam kayak eksperimental, atau action research, atau intervensi terhadap sesuatu seperti itu. Jadi, ini adalah tiga metode yang digunakan sekaligus. Yaitu yang pertama di sini, menggunakan pengetahuan sebagai metode penelitian. Kemudian yang kedua ini, kita bisa katakan ini semacam suatu dekonstruksi. Kemudian yang terakhir di sini, di sini ada semacam intervensi, action research, atau eksperimen seperti itu. Jadi, tiga metode sekaligus yang digabungkan akhirnya menjadi metode nerti ngerosolata. Terima kasih. Gimana Mbak Anita? Gimana Mbak Anita? Bagus dong, Masya Allah. Ya, terima kasih bukunnya ya. Tadi kan saya membayangkan itu kan karena mungkin nggak ngerti ini ya dasar pemilihannya itu. Ternyata kan tadi bukunnya kan tentang memang pendidikan ya. Mungkin cocok ya dengan kiajar diawantara ya. Saya tuh bayangkan berarti nanti di dalam melakoni itu kan berarti kayak ada tindakan kelas ya, Bu ya? Iya, benar. Tadi kan ceritanya Ibu itu kan wujud-wujud. Itu tadi saya nggak apa-apa. Mohon maaf, saya. Oh, nggak apa-apa. Mungkin saya yang kurang-kurang apa namanya. Memberikan introduction-nya kurang gitu. Mohon maaf. Ternyata di dalam melakoni tadi memang kayak tindakan kelas gitu ya, Bu. Atau kalau misalnya kita mau menilai sesuatu, kita bisa pakai experimental, Tentu. Ya, experimental, gitu. Jadi dari hasilnya kita tuh kita ujikan kepada siapa gitu. Hasilnya nanti kita lihat before and after gitu kan. Oh, berarti kualitatif ya, Bu, eksperimentalnya? Ini, Bu, gimana? Kalau experimental bisa mix ya? Juli, Ibu, ngekontokan di saat ini, disertasinya kan G, kalau boleh tahu ya? G, dulu gimana ininya? Pas ngelakoni itu gimana? Pas ngelakoni itu saya terapkan di dalam kelas, Ibu. Jadi hasil teman saya itu, hasil teman saya itu anak-anak itu kurang, misalnya kurang memiliki rosol gitu ya. Jadi mereka harus tambahkan nilai etika gitu kan. Nah, itu ketika sebelum mereka saya ajarkan etika, dan setelah mereka saya ajarkan etika, hasilnya bagaimana? Oh, kayak tindakan kelas BIPA. Tadi bayangkan ada kedalaman nilai apa yang direkonstruksi, karena kan kalau pakai konstruksi nilai Giaja Dewantor, ada nilai yang menyesatkan ya, dalam tanda kutip, yang harus dirubah gitu. Menyesatkan gimana maksudnya? Ya kan, yang memakai nilai konstruksi yang sudah ada, kan belum cukup untuk menjawab persoalan yang kekinian kan, yang dihadapi di pendidikan akutansi gitu, maka dia harus dikonstruksi. Haripkan nilai yang lain. Ya, gitu, ngek? Maka pakai metode Giaja Dewantor itu ada tiga tahapan yang dilakukan yang tinggi, ngek? Tadi ya, kalau dia, apa namanya tadi, ngerti itu kan dari sisi pengetahuan. Nah, berarti apakah anak-anak itu hasil akhirnya refleksinya itu, apakah sebagai peserta pendidikan itu memahami nilai-nilai yang ada, bukannya sebatas pengetahuan tentang akutansi gitu? Saya kok bingung merefleksikan hasilnya di dalam objek penelitiannya itu loh, bukan kualitatif itu kedalaman pemaanaannya di mana? Karena di dalam tadi yang ngelakoni itu, berarti kan harus ada hasil yang bisa terlihat ya, seperti kita kayak experimental terhadap... Iya, saya membuat ini ya, apa namanya, semacam feedback to team tiap pertemuan gitu ya. Jadi kalau punya 18 pertemuan gitu kan, 18 pertemuan kurangi UAS, UTS, tinggal 16. Nah, itu dari situ tuh, setiap kali di situ tuh kita bisa lihat itu loh. Bisa lihat, apa namanya, atau dari game-game yang kita lakukan tuh kita bisa lihat sebelum anak-anak itu memahami nilai etika bagaimana, setelah memahami nilai etika bagaimana. Nah, perubahan amatannya yang dimaknai, Ibu, ya. Sebanyak satu kelas. Ya, terserah Ibu, mau berapa kelas. Kalau saya dulu sih, tiga kelas. Tiga kelas, 50 orang. Satu kelas kalau di vokasi itu, 30 orang, Ibu. Tiga puluh berarti sedang puluh. Kalau selesai, kita sedang puluh berarti sedang puluh. Empat kelasan kalau masa. Lumayan. Dimaknai satu persatu per orang, saya tuh bingungnya yang merefleksikan. Kita cari kata kunci, Ibu. Kita cari kata kunci kan, kita harus nyari apa intinya gini ya. Jadi ini gabungan dari berbagai macam metode. Termasuk di sini kita cari kata kunci yang sering keluar daripada, dari apa itu namanya, dari yang diungkapkan oleh anak-anak. Pakai kata kunci berarti pakai aplikasi, enggak? Waktu itu saya baca satu-satu, Ibu. Oh, Masya Allah. Ada aplikasi, ada aplikasi yang bisa digunakan. Tapi kan mereka mulai tangan. Karena saya enggak mau, enggak mau. Kalau kita eping kan khawatirnya copy paste. Ya. Ya, jadi tulis sana. Oke, Bu Kurnia, terima kasih. Mbak Kusul, terima kasih. Ya, sama-sama, Mbak Anitta. Sama-sama, Mbak Anitta ya. Yeay, Bu. Jemata ruang. Mbak Anitta, Bu Kurnia. Untuk yang berikutnya, penanyaan ketiga. Pak Idam, mau enggak Pak Idam? Pak Idam, masih di sana? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Pak. Silahkan, Pak Idam. Selamat berjumpa kembali kepada saya semua. Selamat berkenal kepada semua soalnya. Dan terima kasih, Ibu dokter pemateri yang harap pada hari ini. Langsung saja saya akan menyambung pertanyaan dari teman saya sebelumnya. Itu mengenai memaknai. Memaknai tadi, saya menyimpulkan bahwa kalau kita memaknai dari suatu metode penelitian kualitatif. Itu sebelum saya masuk ke pertanyaan saya juga. Saya tergantung bagaimana kita mungkin menggali data yang kita teliti. Kalau mungkin kita memaknainya. Kalau fenomenologi kan memaknainya pengalaman pribadi seseorang. Bicara pengalaman seseorang. Kalau mungkin ke studi kasus kan, studi kasus secara mengeluruh. Jadi mungkin perlu kita pisahkan dalam hal ini. Kita pisahkan dulu cara kita memaknainya. Apakah kita memaknainya secara fenomenologi atau studi kasus. Kemudian, kebetulan saya juga, Bu, ini lagi meneliti. Lagi sementara meneliti. Ini mengenai metode yang kita gunakan. Kebetulan saya sebenarnya ini lagi ingin banget menggunakan dua metode. Yaitu studi kasus dan fenomenologi. Dalam hal ini saya menyimpulkan bahwa dalam studi fenomenologi itu kita memanai suatu kasus. Membiarkan secara alaminya. Sedangkan studi kasus itu adalah mencari jalan-jalan. Cuma terbentulnya di sini, Bu. Bagaimana saya memilahkan antara keduanya ini. Karena agak kesulitan, Bu. Memanainya kan. Ketika memanainya. Terus mencari solusinya itu bagaimana. Itu yang kesulitan. Kemudian, kalau saya memilih satu metode penelitian. Misalnya saya menggunakan transdental. Kira-kira itu yang cocoknya bagaimana kita menggunakan analisisnya. Analisis fenomenologi. Terus data kolektifnya kira-kira data kolektif yang bagaimana, Bu. Yang pas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkara sulit ini, Bu. Perkara sulit ini, Bu. Saya coba semampu saya, Pak. Jadi, sebetulnya, Bapak itu ingin menggabungkan antara studi kasus dan fenomenologi. Betul. Yang Bapak keliti apa, Pak? Kebetulan, saya kan sudah, kebetulan penelitian saya ini kan, saya ini orang Balung, orang Sulawesi Tengah. Kebetulan, penelitian saya ini kan, penelitian saya menyambung dari tesis saya kemarin. Dan kebetulan juga, saya pelaku industri pariwisata. Yang bisa melakukan. Makanya saya, kayak rada-rada saya ingin menggabungkan kedua pendekatannya ini, Bu. Cuman, kesulitannya di situ, Bu. Kesulitannya itu, kita kan dulu memaknai. Memaknai kan memaknanya kalau kita menggunakan, ini yang kesulitan kan gini, Bu. Kalau kita, fenomenologi itu kan sudah jelas. Fenomenologi itu kan jelas pengalaman pribadi seseorang. Terus, kalau kita menggabungkan studi kasus, studi kasus yang bagaimana, apakah kita mengambil sinergis atau multi atau secara holistik. Yang ini sih, Bu, bagaimana kita memaknai satu-satu ini, Bu. Seperti Bu yang tadi ingatkan juga, kalau kita memaknanya secara bersamaan, kan jadinya kan sudah jadinya kan raja kaya. Ini objeknya sama ya, Pak? Objeknya sama. Terus, mungkin Bapak harus melakukan pemilahan terlebih dahulu. Apa ya, gimana ya? Sebentar, Pak. Jadi, Bapak itu harus memfikskan terlebih dahulu, mana yang mau disudikasi, mana yang mau difenomenologikan. Atau bagaimana? Kalau pemilahan terlebih dahulu itu kan, kita jadinya kan, bukan itu yang jelas kan, kalau pemilahan terlebih dahulu itu kan, pengalaman pribadi seseluruh orang. Ya, berarti pakai responden kan, Pak? Kalau yang responden, tapi kan... Kalau studi kasus kan berarti satu areal gitu. Satu areal, betul-betul sekali. Nanti kan sudah jelas, Pak. Nanti bisa digabungkan aja nanti, berarti studi kasus berarti, Bapak, kalau studi kasus berarti kualitatif juga ya? Kualitatif sebetulnya. Berkara sulit ini, Bu. Bukan, bukan. Apa yang ini? Bapak, saya bantu Bapak Jabri aja ya, Pak ya. Nanti saya bantu Bapak Jabri aja ya, Pak. Karena kita tepatkan warna. Saya lagi jumlah sekali, Bu. Soalnya karena kopsiologi, saya kan ingin membuat sesuatu. Oke, nanti saya bantu. Saya bantu, tapi Bapak Jabri ya. Iya, siap, Bu. Boleh minta nomor. Karena waktunya tinggal. Nomor HP-nya boleh di... Anu, Ibu? Ke yang minta saja, Pak Bu. Ke yang minta saja. Oh, gitu saja. Oke, yang membutuhkan saja, oke. Ya, makasih. Baik, baik, baik. Oke, Pak, nanti saya bantu, Pak. Tenang, Pak. Ya, J. Matam, Mbak Nuun. Bukurnya. Ini pertanyaan berikutnya dari Bapak atau Ibu Agustin ini. Pak Agustin atau Ibu? Ibu, Bu. Bisa dibacakan saja dulu. Oh, dibacakan. Ye, ye. Ada dua, Bu. Pertanyaannya ada dua. Waktunya kita sudah lumayan. Running time. Ya, betul. Yang pertama, apakah pembangunan metodologi sendiri dapat disarankan pada semua penelitian tugas akhir mahasiswa, skripsi, tesis, atau desertasi? Kemudian yang kedua, seperti merosoh dan ngelakoni dalam tahap penelitian tugas akhir mahasiswa, terjadi di mana? Pencarian ide, proposal, penelitian, analisis, atau penulisan. Menggur, Bu. Ya, jadi begini ya. Yang pertama, apakah pembangunan metodologi sendiri itu dapat disarankan pada semua penelitian tugas akhir mahasiswa? Yang biasanya, yang menggunakan metodologi sendiri ini adalah mereka-mereka yang sudah paham, paham banyak tentang berbagai macam metodologi. Jadi tidak disarankan pada semua mahasiswa. Artinya apa? Karena tergantung daripada mahasiswa yang bersangkutan, dia pahamnya apa, passionnya di mana, kemudian mau meneliti apa. Karena kalau misalnya dia penelitiannya tentang MBA, Market Based Accounting Research, tentu saja tidak akan menggunakan metodologi sendiri. Dia pasti akan menggunakan metode-metode yang sudah biasa digunakan secara umum. Apakah itu BLS, atau regresi berganda, dan teman-temannya seperti itu. Jadi tergantung daripada apa yang akan diteliti. Kemudian kalau misalnya mau membangun sendiri, bagaimana misalnya seperti itu? Ya itu tadi, kalau mau membangun sendiri, harus tahu dulu teori-teori metode penelitian itu apa saja, dan mau dibangun seperti apa. Seperti Bapak yang... Bapak Tadak siapa tadi ya? Pak sebelumnya. Pak Idam. Pak Idam tadi kan. Pak Idam tadi kan. Sama Pak Seharil ini sama ya. Jadi itu... Sama ini ya Pak. Menginspirasi saya Pak maksudnya Pak ya. Jadi sama-sama menginspirasi saya untuk memikirkan kembali, itu nanti gimana ke depannya gitu kan ya. Nanti kalau Bapak mau ada yang ditanyakan, boleh Pak, nanti akan saya bantu insya Allah. Karena ini waktu kita juga terbatas. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana menggabungkan antara fenomenologi dan studi kasus? Itu kan sesuatu yang menurut Pak Idam itu rumit ya Pak ya. Karena belum ketemu jalannya gitu kan ya. Nah nanti ini akan menjadi metode baru. Karena belianya itu ingin melakukan penelitian secara fenomenologi, meningkat dari pengalaman orang-orang yang diteliti, tapi dia juga ingin melakukan studi kasus gitu. Jadi bagaimana menggabungkan keduanya ini? Nah itu nanti akan jadi metode penelitian baru ya. Jadi, tapi sebelumnya harus memahami secara seksama apa itu fenomenologi, diterapkan kepada siapa, bagaimana prosesnya, prosedurnya gimana, nanti analisisnya seperti apa. Nah di kasus juga sama seperti itu nanti. Caranya seperti apa, syarat-syaratnya apa, kelebihan kekurangannya apa, kalau ini digabungkan dengan fenomenologi, itu jadinya seperti apa. Jadi kira-kira seperti itu. Nah kemudian kalau tahapan ngeti merosong lakoni dalam tahapan penelitian tugas akhir mahasiswa terjadi, di mana gitu ya? Terjadi di mana? Ini terjadi bisa mulai dari pencarian ide, Mbak. Mbak atau apa sih? Mbak. Jadi Mbak, jadi ketika Mbak mau meneliti, itu pertama-tama itu harus tahu dulu, ngerti dulu ya, yang akan diteliti itu apa, teorinya apa, penelitian terdahulu apa, dukungan penelitian terdahulu buku-bukunya apa, kemudian apa namanya, keterbatasannya apa, kelebihannya apa, gap-nya di mana. Lihat gap-nya di mana. Di ini, di apa namanya, saran dari peneliti untuk penelitian selanjutnya. Itu akan dilihat, bahwa penelitian itu yang belum diteliti. Itu kan namanya kita ngerti. Ngerti apa? Ngerti yang akan kita teliti itu apa? Basisnya apa? Kemudian, ngerosok dari hasil-hasil yang sudah Mbak baca tadi, atau Ibu baca tadi, itu cari yang belum ada. Itu ngerosok. Kemudian ngelakoni. Ngelakoni di sini itu ya bisa, bisa kita terus melanjutkan penelitian kita. Bisa juga kan? Dari hasil yang ngerti, ngerosok itu kita ngelakoni. Ngelakoni apa? Meneliti apa-apa yang belum kita temukan tadi itu, kita cari dukungan teorinya, Bapak Ibu sekalian. Jadi, bisa ini diterapkan di semua penelitian. Bisa diterapkan di semua penelitian. Yang ngerti tadi untuk memahami konteks dari teorinya, yang ngerosok itu untuk mencari nilai lain, yang ngelakoni ini, kita cari, apa namanya, kita harus berpikir dari, dari apa namanya, dari yang sudah kita temukan ini, kemudian kita cari, apa namanya, think from the outside, berpikir dari sisi lain. Kalau tidak begini bagaimana? Kan tujuan akhir daripada penelitian itu kan, menemukan sesuatu yang baru. Kalau metodenya sudah ketemukan, kita menemukan sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru itu ditemukan dengan cara apa? Jangan berpikir sama dengan peneliti yang lain. Pikirlah dari cara baliknya, dari cara sisi yang berbeda. Misalnya contoh gambarnya saja, kalau orang sepeda itu sepeda selalu maju ke depan ya, kalau misalnya maju-mundur gimana? Misalnya seperti itu. Atau misalnya sepeda itu selalu besar ya, misalnya sepedanya kecil gimana? Akhirnya ketemu Brompton itu kan jadi mahal, ringan tapi mahal, seperti itu. Jadi kita akan menemukan sesuatu yang baru dari berpikir yang tidak linear atau string from the outside. Semangat Bapak Ibu semua pasti bisa. Insya Allah. Amin. Sampun, Bu Gusti? Ya, jadi artinya terjadi di semua tahapan, tetapi mungkin fokusnya berbeda ya. Artinya kan kalau kita penelitian kualitatif kan ada yang mengatakan prosesnya maju-mundur gitu. Sehingga ada kalanya kita sudah sampai di data, ternyata baru nyari teori lagi. Nah, itu maksud saya. Apakah? Ya, memang begitu. Jadi memang apa namanya, semua berproses Bapak Ibu ya. Jadi artinya sudah ada data, bisa jadi, saya sarankan di sini, ketika Bapak Ibu memikirkan sesuatu, coba carilah teori pendukungnya. Jadi dulu ketika misalnya saya mengatakan bahwa persamaan akutansi, persamaan akutansi itu sama dengan ada keseimbangan itu kan, balancing antara debit dan kredit, maka saya cari teori yang berkaitan dengan balancing. Kadang-kadang kita tidak mengira gitu. Oh, ternyata ada ya teori tentang ini. Oh, ternyata ada ya teori tentang lingkaran itu. Oh, ada ya ternyata tentang teori tentang segitiga itu. Nah, itu nanti kita jadikan dukungan daripada pemikiran kita. Jadi intinya, apa yang kita pelajari itu tidak stagnan di situ. Ilmu kita itu bisa berbaur dengan pengetahuan yang lain. Bisa dengan matematika, bisa dengan psikologi, sosiologi, bisa dengan apa lah semua macam ilmu pengetahuan ya. Jadi akutansi itu, kalau kita bicara tentang accounting di sini, accounting not just accounting ya. Accounting is also economic ya. Jadi, sosiologi, psikologi, bahkan matematik pun iya gitu. Karena kalau kita bicara tentang luka pasional kan asalnya juga dari aritmatika seperti itu. Jadi, jangan stagnan di teori tentang apa yang kita baca. Coba cari teori pendukungnya, meskipun itu bukan teori tentang ini, bukan teori tentang apa namanya, tentang accounting misalnya seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih. Semangat. Baik, terima kasih, Bu Gustin. Semakin pusing atau... Biasanya kalau tandanya kita berpikir itu biasanya pusing ya. Ini, Bu, apa namanya? Mulai, sebentar mungkin coba saya inikan ya. Jadi, garis bawahnya itu, berpikirlah dari sisi kebalikannya. Coba itu. Berpikirlah dari sisi kebalikannya. Kenapa? Karena kalau kita berpikir lurus-lurus saja, itu nanti nggak ketemu. Berpikir dari sisi kebalikannya. Lekang ini ya, opo yoh? Nanti kan akhirnya ketemu ide-ide lagi ya. Terus setelah itu. Ini kayaknya ini berkaitan dengan matematika misalnya. Berkaitan dengan teori lingkaran misalnya seperti itu. Ada nggak ya teori lingkaran? Coba cari teori lingkaran. Nanti tambahkan di pembahasan tentang dukungan teori. Semangat pasti bisa. Pasti bisa. Iya, Bu. Oke, bismillah bisa. Memang begitulah kalau di awal kita belajar tentang metodologi kualitatif itu memang sedikit membingungkan. Tetapi kalau nanti sudah biasa, sudah bisa itu menyenangkan. Tidak ada akhir gitu. Ya, betul. Semangat menyenangkan, Bu. Ini sebenarnya banyak sekali yang ingin mau didiskusikan, Bu Kurnia. Tapi memang ini saya sudah dijapri sama Pak Idam. Ya, Bu Kurnia. Atau barangkali Pak Sarir juga kerson nomornya. Iya, yang boleh. Diberikan pihak apa, Bu Kurnia? Di aja. Di jadwal. Yang mereka yang ingin aja, Bu. Ya, lanjut. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Berarti kalau misalnya penjelasannya kurang jelentreh ya. Nanti yang kurang jelentreh bisa bertanya lebih lanjut. Betul. Ini kualitatif ini nggak bisa, cuma satu jam, Bu. Iya. Saya dulu belajar ini berhari-hari, berbulan-bulan, kayaknya. Iya, bertahun-tahun ya, Bu. Sampaikan cuma satu jam aja, Pak. Banyak sekali pertanyaan. Ya, baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Sore ini, Pak Sarir, Pak Idam, Bu Anitai, Bu Agustin, dan teman-teman yang sudah berkenaan bergabung dengan kita di sini untuk mengembangkan kearifan lokal untuk penelitian metodologi paradigma Nusantara yang sebenarnya luar biasa ini. Untuk kali ini, saya ingin menyampaikan, sebelum saya menutup, bahwa apabila teman-teman yang ingin bergabung dengan kita yang kaitannya untuk melakukan, menulis buku, Bu. Nah, ini yang mau mempublikasikan buku, namun hanya punya tulisan tentang kearifan lokal sepanjang minimal 15 sampai 20 halaman, itu bisa bergabung dengan penelitian riset institut untuk mempublikasikan buku bersama. Jadi, ini akan karya tulisnya. Nah, ini bisa mempublikasikan bukunya. Ini bareng-bareng nanti kita dengan kontribusinya cuma Rp750.000. Ini bisa dipakai untuk tambahan ini, Bu. Apa, kenaikan dapatan akademik, ya? Ini adalah fasilitas-fasilitasnya. Itu ada dua hari pelatihan, editing, dan penyuntingan secara daring oleh editor tersertifikasi nasional, kemudian sertifikat elektronik setara 12 SKP, hasil tes turnitin, kemudian akses ke e-book di Google Playbook, kemudian dua eksemplar, buku cetak per DOI, terindeks Google Suler, kemudian promo launching bedah atau diskusi buku secara daring. Jadi, nanti Bapak Ibu juga akan diundang untuk menyampaikan budah buku bersama-sama. Terkenaan nanti bisa capri vanitia atau di email yang kemarin sudah mengirimkan link zoom, itu bisa dilakukan. Kemudian, Alhamdulillah, akhirnya kita sudah sampai pukul lima ini, ya. Nah, kita akan tutup acara hari ini agar mendapatkan berkah dan limpahan lega, ya, Bu Kurnia. Limbaan barokan. Amin. Ayah, mohon maaf atas nama panitia, Bu Kurnia, kita juga mohon maaf, apabila ada salah-salah kata untuk agar apa yang kita perhatikan ini bermanfaat. Mari bersama-sama kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya, Pak Sari, nanti bisa kita berikan nombornya. Perkara sulit nanti kita selesaikan di belakang, ya. Betul, Bu. Sanda saja kita sering ya, Bu. Jadi memang, namanya perlahan itu memang senang. Sering, gitu. Kami atas nama seluruh panitia, mohon maaf yang sebetul-sebetulnya, apabila ada salah kata dan waktu yang memang sangat terbatas, tapi nanti masih akan ada lagi sesi selanjutnya, yang tidaknya Dewantara ini, tapi masih ada banyak lagi yang akan menggugahkan, ingin tahu kita tentang, sebenarnya kita bisa juga buat metodologi penelitian sendiri, asal dengan catatan tadi yang tidak disampaikan oleh Bu Kurnia. Matur Manun Sangat, atas nama panitia, moderator di sini, mohon maaf, tidak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.